30 September 1965 Menjadi hari yang kelam tidak hanya bagi angkatan bersenjata bangsa Indonesia Tetapi juga seluruh rakyat Indonesia Enam jeneral dan beberapa orang lain satu persatu diculik Dan dibantai pasukan Cakra Birawa yang ingin menanamkan paham komunis di tanah air Hal ini menjadi pertempuran terberat di dalam negeri setelah kemerdekaan karena melawan bangsa sendiri Enam jeneral yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI Antara lain letnan jeneral Anumerta Ahmad Yani Mayor jeneral Raden Suprapto Mayor jeneral Mas Tirto Darmo Harjono Mayor jeneral Siswondo Parman Brigadir jeneral Donald Isat Panjaitan dan Brigadir jeneral Sutoyo Siswomi Harjo Di samping itu gugur pula Ajudan Menhan Kam Kasab jeneral Nasution Letnan 1 Kier Andreas Tendian Dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 DRJ Leimena Brigadir polisi Satzuit Tubun Salah satu jeneral yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Ahan Nasution Namun putrinya yang bernama adik Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan Tidak hanya di Jakarta G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono Menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Ketamso dan Letnan Kolonel Sukiyo Halo semuanya kembali lagi di Inside Story with Anggi bersama saya Anggi Pasaribu Dan hari ini tepat tanggal 30 September Kita mengenang kembali tragedi G30 SPKI Dan di episode kali ini kita akan membahas apakah sejarah kelam ini masih membekas di hati keluarga korban Dan apakah nasionalisme itu masih ada di Indonesia Dan narsum saya hari ini adalah cucu dari seorang pahlawan revolusi Abraham Sada Mangaraja Panjaitan Merupakan salah satu dari keluarga korban kekejaman G30 SPKI Cucu dari pahlawan revolusi Dei Panjaitan yang tewas Karena ditembak Dan menceritakan sedikit memori yang ia ketahui akan almarhum kakeknya Pantar ataupun kualitas kemampuan kita Siap! 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 Mantap penghormatan! Jangan! 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 Abra Panjaitan, aku manggilnya Bang Abe. Jadi Bang Abe ini salah satu cucu ya Bang ya, dari Pahlawan Revolusi di Panjaitan. Sehat Bang Abe? Sehat. Kita terima kasih loh Bang. Puji Tuhan. Dikasih waktu di sini. Bang Abe gimana Bang? Jadi Bang Abe ini setiap hari selalu di sini tugasnya? Setiap hari ya, saya berdinas di sini di Paswam Prince. Tapi banyak kan warawiri ya Bang ya? Ya, warawiri sesuai panggilan tugas. Bang Abe ini kan kita sebenarnya bertepatan dengan 30 September nih Bang. Jadi mengenang kembali tragedi G30 SPKI itu sendiri gitu. Nah, kalau dari Bang Abe sendiri nih setiap tanggal 30 September tuh suka ada mungkin tradisi gitu dengan keluarga atau kerabat misalnya mengingat perjuangan kakek gitu. Opa atau Opung manggilnya? Opung. Ya Opung. Opung DI. Sebetulnya kita kalau 30 September karena tragedi ya lebih banyak kita ibadah berdoa di Lubang Buaya. Cuma memang yang lebih memorable tanggal 1 Oktobernya karena hari kesaktian Pancasilanya gitu. Jadi kita biasanya ikut upacara di Lubang Buaya dan sekaligus ya momen dimana keluarga yang mungkin terpencar-pencar ya agak berkumpul juga di situ. Oh, tapi ini kalau misalnya kita ngebahas nih Bang tentang sedikit lah tentang keluarga, tentang nilai-nilai itu boleh ya Bang Abe ya? Boleh. Itu nggak ada trauma tersendiri kan atau? Oh nggak. Nggak. Kita mendengar ini aja cerita-cerita ataupun ujianan dari orang tua lah gitu. Tapi sebelum itu ya Bang Abe ya, kan Bang Abe ini tentara nih. Itu memang arahan dari orang tua atau karena memang pengen mengikuti jejak atau itu datang dari diri sendiri? Sebetulnya waktu itu ya aku juga setelah SMA itu nggak langsung masuk tentara. Jadi awalnya kita kuliah dulu di Universitas Indonesia dan dari orang tua nggak ada keharusan gitu. Cuma memang tiba-tiba aku terpanggil lah, saya terpanggil untuk ikut bergabung ke TNI waktu itu melalui jalur Akademi Militer. Terus abis itu langsung mempengaruhi adeknya nggak? Karena kan adeknya juga tentara ya? Ya. Nggak, nggak juga sih. Sebenarnya lebih kepada demokratis sih tergantung kita masing-masing gitu. Oh gitu. Soalnya kan kalau keluarga tentara tuh biasanya harus ada tuh yang meruskan gitu kan. Ini nggak ya? Ya, nggak. Sebetulnya waktu itu semua kesadaran masing-masing. Tapi didoktrin nggak? Nggak, nggak, nggak. Karena kesadarannya lahir karena ada doktrin gitu atau ada pekerjaan. Oh nggak pernah, nggak pernah. Dulu dari orang tua bebas aja gitu. Padahal kan waktu aku jadi kuliah juga dulu, orang tua nggak ada paksaan untuk ke arah militer. Oh gitu. Kirain karena memang, wuhh coba porsal gitu kan terhadap keluar kan jadi tentara. Kalau di tentara sendiri, Pak Gabi kenapa memilih jadi tentara? Apa yang buat akhirnya triggernya itu tergerak? Ya kalau di tentara sendiri ya, saya merasa terpanggil ya untuk jadi tentara. Karena saya merasakan dulu ya memang ada panggilan untuk meneruskan gitu. Tapi ternyata setelah masuk TNI itu banyak benefit yang saya dapetin gitu. Salah satunya ya bisa mengembangkan karakter gitu. Mungkin saya sekarang ini bisa memiliki, apa namanya, kepribadian ataupun pembawaan itu tidak akan seperti ini kalau tidak bergabung dengan tentara gitu. Jadi memang banyaklah yang saya dapatkan di situ. Tapi seiring perjalanan ternyata memang saya sadar juga bahwa yang ini memegang peranan yang cukup penting lah dalam mengawal perjalanan bangsa. Nah ini kayaknya akan panjang nih nanti nih Bang Abeni kita ngobrolnya nih. Ada tentang keluarga tadi kan, sebuah satu keluarga dari Cicu Pahlawan. Terus juga kita akan bicara tentang nilai-nilai militer yang bisa kita bagikan juga untuk anak-anak buddha untuk nilai nasionalis gitu kan. Tapi sambil itu kita sambil jalan gitu boleh nggak bang? Boleh, boleh. Baru pertama nih Bang. Agak deg-degan ya Bang? Agak deg-degan ya Bang? Kantor aja. Ini kalau lihat loreng-loreng gini tuh Bang, saya tuh suka deg-degan gitu kan. Tapi ini anggota semua nih Bang? Ini anggota semua ya kebetulan lagi ada kegiatan, penyiapan untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN. Jadi semuanya sedang persiapan lah kita di sini. Bedanya yang topi-topi biru, merah, orang setelah apa tuh Bang? Oh ini dari teman-teman dari satuan yang lain, mereka ikut juga bergabung, mensukseskan acara KTT. Kalau kita yang Pas Pampres ini memang pakai baret biru ini memang pakaiannya di Pas Pampres seperti itu. Tapi ini Bang Abe kenal semua? Cik ya pertanyaan. Nggak, nggak semua kenal. Ada yang saya kenal, ada yang dari satuan lama saya, ada yang anggota Pas Pampres. Tapi memang yang menarik ya teman-temannya, itu sih sebetulnya udah kayaknya udah suatu kebiasaan. Jadi kalau misalnya ada komandan yang lewat tuh udah refleks lagi pakai sepatu, terus siap gitu ya Bang. Oh iya, itu memang di militer kita tata cara untuk menyapanya sopan santunnya seperti itu. Jadi sebetulnya hormat itu bukan sesuatu yang aneh, tapi merupakan cara militer untuk menyapa sebetulnya. Oh, kalau misalnya lagi ada yang pakai sepatu, otomatis langsung ditinggalin. Cep, gitu deh. Kalau misalnya dia. Tapi misalnya Bang Abe lewat nih, terus anggotanya nggak lihat. Gimana? Terus nggak disapa gitu? Oh, ya kalau memang di militer tuh keharusan sih, untuk kita, untuk penghormatan militer tuh memang keharusan. Cuma tadi saya sampaikan tuh bukan seperti hidargi seperti apa, tapi memang cara kita untuk menyapa satu sama lain. Makanya mata tuh harus pakai. Nah, siap, siap. Ini dulu tugas sama saya dari operasi. Siap. Gitu jadi teman-teman, jadi bukan hal yang aneh. Kalau misalnya ngelihat tentara itu lewat, komandannya lewat, refleks nyapan. Seru, seru, seru. Kalau di sini berarti dari pagi sampai sore Bang. Kenapa? Enggak, atau tiba-tiba langsung. Langsung, langsung. Langsung, ya. Nah, Bang. Kalau seandainya ada yang lihat Abang nih, tapi nggak hormat gitu? Ya, ditegur. Biasanya ditegur. Karena kalau di militer itu memang kewajiban ya. Kewajiban untuk penghormatan itu memang kewajiban. Itu masuk dalam aturan. Jadi memang, ya tetap ditegur lah. Kalau yang diseru pusak-pusak itu? Ya, itu memang bagian dari, apa namanya, sanksi lah. Tapi sanksi itu sifatnya lebih kepada membina. Bukan, apa, bukan yang sifatnya, apa namanya, negatif ya. Tapi lebih kepada pembinaan. Cuma nggak disangsi juga kan, Bang? Karena nggak ngasih hormat gitu. Ya, paling sangsinya itu hukuman fisik atau apa gitu. Tapi itu biasalah dalam kehidupan militer. Oke, balik lagi mental, terus karakter itu. Ya. Dapatnya dari militer, ayo tuh. Ya, anak-anak muda pengen punya mentalitas yang kuat. Karakternya juga jadi gitu. Di militer kita emang. Ya, bisa dibilang begitu. Oh gitu. Bang Abe kalau misalnya, kita balik lagi nih Bang ya. Bercerita. Kalau dari Bang Abe kan waktu itu belum lahir nih. Iya. Waktu Opung. Nah ini kantor saya, Anggi. Oh ini kantornya Bang Abe? Ngobrol di dalam aja. Lebih enak ada AC. Silahkan Mbah. Kapan lagi kan? Ngobrol di ruangan salah seorang pas samper. Kalo bicara soal keluarga gitu emangnya kan Bang Abe ini salah satu cucu dari pahlawan revolusi gitu kan. Ya mungkin temen-temen juga pengen tau, denger ceritanya juga gitu. Belum lahir waktu itu. Tapi bapaknya waktu itu usia belasan ya? Ayah saya usia 12 tahun waktu itu. Iya. Usia 12 tahun. Nah seiring berjalannya waktu gitu. Suka ada ngobrol atau diceritakan dulu kakek kamu tuh ini Opung tuh dulu ini gitu. Ya kadang orang tua saya juga ayah saya juga mendiang ibu saya juga mungkin menceritakan ya. Kita lebih karena saya tidak pernah juga merasakan semasa Opung hidup. Saya lebih kepada inspired pada cerita-cerita tersebut gitu. Dan itu meskipun hanya berupa cerita tapi juga inspirasi saya juga sehingga saya menempuh jalan karir yang saya ambil. Baru nggak kok diceritain cerita yang menginspirasi Bang Abe? Yang diceritakan oleh ayah waktu itu tentang Opung? Ya sebetulnya saya diceritakan ayah saya juga banyak baca ya. Karena kan beliau kan Palau Nasional jadi banyak cerita-cerita tentang beliau. Jadi saya cukup kagum lah terlepas dari saya cucunya beliau ya. Karena saya lihat beliau cukup maju untuk orang pada masa itu. Ya pada zamannya itu beliau cukup maju. Jadi dipercaya bisa bertugas di Jerman ya kan. Kemudian manangani berbagai permasalahan-permasalahan diplomatik militer di Jerman. Terus kemudian gimana beliau juga dari segi kehidupan religinya juga cukup baik ya. Jadi gimana ada suatu cerita beliau itu kan kampungnya itu semacam seperti di sponsori lah oleh satu kampung di Jerman yang namanya Wuppertal. Nah pada saat beliau itu menjadi atas pertahanan di sana beliau itu ke Wuppertal. Kemudian memberikan semacam kotbah agama dalam bahasa Jerman gitu. Jadi seperti memberitahukan bahwa orang-orang yang dulu dibiaya itu sekarang bisa juga maju. Bahkan bisa sampai ke Jerman sendiri dan menceritakan gitu. Jadi prestasi-prestasinya itu akhirnya menginspirasi? Betul. Selain prestasi juga perjuangan ya. Perjuangannya Opung pada saat itu sebelum kemerdekaan gimana beliau itu berjuang di Sumatera Selatan. Beliau berjuang gimana caranya mendapatkan senjata untuk para pejuang kemerdekaan itu dari Singapura ke Sumatera Selatan. Jadi senjata-senjata ini yang dipergunakan untuk perlawanan perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Oke seditial itu mau diceritain ya? Oh enggak. Itu baca ya? Itu baca. Terus kemudian juga ya tentunya pada saat tragedi itu terjadi kan beliau kita saksi dari tante-tante saya semua. Memang beliau pada saat itu berdoa. Jadi memang tabah dan setia hingga akhir ya. Jadi itu memberikan kesan yang mendalam sama saya sampai meskipun saya tidak pernah berjumpa dengan beliau. Tapi itu cukup memberikan inspirasi sehingga saya bisa menempuh jalan hidup ataupun jalan karir yang saya ambil saat ini. Waktu pada akhirnya Opom udah gak ada gitu ya Bang, keluarga sempet cerita gak sih masa-masa bagaimana mereka menjalani kehidupannya gitu. Ini masa-masa yang susah nih, B misalnya gitu. Tapi kita akhirnya bisa bertahan karena apalah-apalah-apalah gitu. Iya. Betul. Iya Ngi. Waktu itu memang ayah saya juga cerita juga bagaimana terutama Opom Boru ya atau nenek saya ya benar-benar depressed ya. Karena kehilangan, kehilangan sehingga bisa dibilang pada saat itu terjadi trauma. Terjadi trauma dan saya rasa itu pasti gak mudah lah untuk keluarga saya pada saat itu. Tapi bagaimanapun juga itu kan harus dilewati dan bisa bangkit kembali gitu. Iya. Dan ayah sendiri sering ngobrol gak sama Bang Abe, misalnya lagi, waktu itu misalnya lagi bertugas gitu kan. Iya. Dulu nih kalau ada Opom ini kayak gini-gini nih. Bek, gitu apa apa. Iya. Nanti kamu kalau menjalani tugas kamu, kamu harus ingat karena dulu Opom gini-gini gitu. Apa itu? Ada lah sedikit mungkin beberapa petua-petua lah dari beliau lah. Kira-kira nilai-nilai apa yang dilanjutkan gitu. Apa itu? Ya itu. Tambahan, habis itu tetap ketekunan gitu. Jadi bagaimana beliau juga disiplin ya menjalankan tugasnya ataupun dalam kehidupan sehari-harinya kebiasaan-kebiasaan karakter-karakter beliau yang akhirnya membuat beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan itu selalu diingat sama ayah akhirnya itu yang ditulunkan ke Bang Abe dan keluarga juga. Ya. Mungkin seperti itu. Tapi lebih banyak sih sesuatu yang tidak diunggapkan tapi dilakukan. Oh gitu ya? Ya baik, tidak diunggapkan tapi dilakukan. Karena kan jadi perbuatannya itu menjadi peladan, jadi contoh. Ketimbang sesuatu yang hanya disebutkan tapi nggak dilakukan. Kan kalau misalnya sempat baca juga gitu ya Bang Abe tentang bagaimana keluarga itu tetap bertahan terus bisa berada di titik yang legowo lah gitu. Itu kan butuh waktu juga. Nah Bang Abe sempat ada di posisi itu nggak sih? Yang menyaksikan bagaimana keluarga itu seragal setiap 30 September, setiap harus mengenang, setiap itu. Ya. Saya sepuluhnya generasi ketiga ya. Jadi kalau yang merasakan langsung lebih pastinya kepada orang tua ataupun Namburu, Bapak tua itu yang lebih merasakan gitu. Tapi saya menyaksikan beberapa tahun ini semenjak peristiwa itu juga mereka lebih kepada melepaskan pengampunan gitu. Jadi lebih kepada mengubur luka-luka masa lalu. Jadi tidak menjadikan itu suatu kepahitan yang mendalam, yang terus-menerus menjadi dendam gitu. Lebih-lebih kepada mereka melepaskan masa lalu itu gitu. Cuma yang terus hidup adalah ya suri toladannya beliau lah. Berarti sebenarnya meskipun di generasi ketiga nggak ada transfer atau nggak mungkin nggak ada pernyataan, ya mungkin seperti kayak pernyataan, nanti kamu kalau bisa ketemu dengan cucu dari siapa gitu. Hati-hati ya gitu-gitu. Gak ada, tidak ada, tidak ada sama sekali. Cuma memang yang terus ada adalah kita memelihara nilai-nilai patriotisme itu, nilai-nilai nasionalisme itu yang terus diturunkan gitu. Jadi banyaklah kalimat-kalimat seperti ya kamu jangan sampai memalukan sebagai penerusnya OPA di Panjaitan, berbuat yang terbaik di segala bidang kehidupan yang kalian tekuni. Itu yang terus ada. Terus kemudian nasionalisme dan patriotisme sama negara ini, sama Pancasila, jangan sampai luntur. Itu yang lebih ditekankan gitu. Tapi nih Bang, mungkin ini ada beberapa pertanyaan tapi salah satunya adalah ketika cucu dari salah seorang anggota gitu ya PKI gitu misalnya, pernah gak berhubungan dengan Bang Abe dan gimana Bang Abe menyikapi itu Bang? Kebetulan yang secara personal langsung deket tidak ada ya, tidak ada. Belum lah, belum ada. Tapi kalaupun iya saya rasa secara pribadi, di level pribadi sebenarnya tidak ada permasalahan karena kan sudah generasi yang selanjutnya. Nah kita juga sama-sama hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini juga dasar Pancasila, saya rasa itu secara pribadi tidak ada masalah. Cuma kan kita tetap berpegang sama apa yang sudah menjadi kesepakatan gitu kan. Dan Pancasila ini kan dasar hidup negara, kalau Salfah ini kan kesepakatan nih dari semua warga negara yang hidup di Indonesia ini bahwa kita hidup dasarnya Pancasila. Terlepas apapun perbedaan kita satu sama lain gitu. Kita sudah sepakat di situ kan. Berarti sebenarnya apa yang sudah menjadi masa lalu, ya sudah masa lalu aja gitu kan. Iya betul. Jadi tidak perlu di tarik lagi sampai ke sekarang, ya sekarang fokusnya ke sekarang aja. Nah Bang A.B. kan punya privilege gitu nih Bang gitu kan. Cucu pahlawan revolusi gitu kan ya. Kalau misalnya lagi ngumpul sama teman-teman atau lain sebagainya, suka dengan kepo gitu, tidak apa. Eh, itu ada cerita apa atau gimana. Jadi suka dengan kepo nggak? Oh iya. Biasanya mungkin menanyakan ya. Cuma saya kan hanya karena saya tidak mengalami langsung, ya saya pasti menanyakan referensi dari orang tua-orang tua ataupun paman ataupun tante yang mengalami langsung. Jadi saya rasa itu merupakan satu kesaksian dari apa yang terjadi pada saat itu. Iya, iya, iya. 2040, 2050, ini akan menjadi ekonomi lima besar dunia. Sehingga kebutuhan kita pertahanan teman militernya untuk menjaga kepentingan bangsa itu juga sangat penting. Nah, ya militer ini perlu diawaki oleh generasi-generasi muda bangsa yang baik, sanggup. Masa lalu kelam tak menyurutkan keinginan pria berdarah Batak satu ini, untuk mengabdi bagi negara sebagai tentara. Banyak nilai yang sempat diceritakan di Inside Story with Anggi. Yaitu mengenai bagaimana perjalanan karir, kemudian pentingnya Pancasila untuk mempertahankan kesatuan di Republik ini meski kejadian 30 September 1965 telah berlalu. Nah, kalau kita bicara soal nasionalisme nih bang Abe, nilai nasionalisme itu kan memang gak bisa ucuk-ucuk diajarkan di sekolah gitu kan. Itu harus selalu diajarkan pergunakan dari keluarga, dari rumah gitu. Nah, ini juga gak yang bang Abe tanamkan ke anak-anak gitu. Seperti yang bang Abe dapat nih dari ayah gitu kan. Ini juga gak yang diturunkan ke dua putrinya gitu. Ya, kalau ke dua putri saya itu ya benar saya tekankan benar gitu. Seperti contoh anak saya yang paling tua si Katharina itu dulu awal kan kebetulan saya dapat beasiswa tuh di Australia. Awal dia mau ditekankannya bahasa Inggris gitu. Saya lebih kepada bisa gak saya ingin anak saya ini, karena dia baru umur dua kan. Saya ingin dia bahasa Indonesia dulu sebagai bahasa ibunya, baru setelah itu bahasa Inggris sebagai bahasa yang halal seperti itulah gitu. Yang ketika kita ingin menanamkan kebanggaan sebagai orang Indonesia gitu. Bang, tapi kalau misalnya menanamkan value ke putri-putrinya kan gak mungkin disuluh jadi tentara. Iya, tapi memang sih ya puji Tuhan ya. Selama ini kan jadi tentara, keluarga kan ikut. Jadi memang anak-anak saya, Yara, Karla itu sudah ikut dinas sama saya ke Solo gitu. Di Batalion, di sini juga di Tanaban, di Paso Ampres. Mereka melihat kehidupan tentara, upacara belera dan lain-lain. Itu mereka malah banyak nanya ke saya gitu. Jadi memang itu sekali lagi ya, kayak tadi ketimbang kita ngomong, dia udah melihat dari sehari-hari ya perbuatan sehari-hari gitu. Kemudian juga kalau kita tugas ke daerah konflik atau gimana gitu kan, sekarang ada teknologi gitu. Mereka bisa merasakan mungkin apa yang diperbuat atau bahkan mungkin pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan orang tuanya gitu kan. Itu mungkin lebih sedikit banyak menggugah mereka. Akhirnya jadi malah mereka yang kadang banyak pertanyaan ke saya atau ke ibunya. Jadi justru sebenarnya sudah memulai pertanyaan itu muncul karena melihat. Jadi di edukasinya lebih gampang ya sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Kemudian kemarin juga ada event 17, upacara 17 Agustus di Stana Merdeka ya. Mereka juga bisa hadir, bisa melihat secara langsung bagaimana pengibaran bendera, penaikan dan penurunan. Saya rasa sedikit banyak pengalaman-pengalaman itu menanamkan nasionalisme tadi itu ya Manggi bilang. Nah kalau ke anak-anak muda lain gimana nih Bang? Karena kan sekarang kalau semakin berkembangnya zaman gitu kan ya. Terus semakin banyak profesi gitu kan. Apakah militer itu masih banyak dilihat nggak sih Bang sama generasi muda sama anak-anak muda? Dan gimana kalau misalnya Bang Abi bisa menyampaikan tentang nasionalisme itu ke anak-anak muda? Ya saya rasa yang pertama militer ya banyak ya. Peminatnya kita mungkin kalau kita sekarang melihat di sosial media gitu ya. Banyak yang punya minat mungkin awalnya ya namanya anak muda kan. Lebih pada melihat wah mungkin secara seragam ataupun mungkin perlengkapan-perlengkapan yang dipakai gitu. Tapi seiring dengan itu kita juga melihat bahwa ternyata organisasi TNI sendiri itu kan adalah organisasi yang mengawal jalan kehidupannya negara ini. Kalau kita ngomong negara ini berarti di dalamnya segala macam aktivitas ya kan. Kesejahteraan, kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi dan lain-lain. Ini semua kepentingan-kepentingan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini dikawal dan dijaga keberlangsungannya oleh tentara sebagai alat pertahanan negara gitu. Tentunya ini memegang peranan yang cukup penting gitu. Ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan sama generasi muda. Kedua juga kita juga banyak mendengar di berbagai research-research ya kan. Kemudian berbagai pendapat ahli bahwa kita lihat Indonesia ini kan secara ekonomi terus bertumbuh. Kalau dari beberapa makalah yang kita lihat kan mungkin 2040, 2050 ini akan menjadi ekonomi lima besar dunia. Sehingga tentunya dari situ kebutuhan kita pertahanan teman militernya untuk menjaga kepentingan bangsa itu juga sangat penting. Nah ya militer ini perlu diawaki oleh generasi-generasi muda bangsa yang baik, yang tangguh gitu. Yang terbaik, yang misis itu. Jadi saya rasa itulah seharusnya yang kita sampaikan pesan itu sehingga generasi muda juga tertarik gitu. Untuk menjaga kepentingan kita bersama ini. Bahwa ada value-nya kalau misalnya bergabung menjadi entara gitu ya. Bukan cuma sebatas berpakaian loreng-loreng, terlihat keren, maco gitu kan. Tapi memang ada nilainya yang tadi Bang Abi bilang. Kita tuh mungkin nggak bisa menikmati hidup kayak sekarang ini dengan nyaman dan tenang gitu kan. Kalau misalnya tanpa ada campur tangan atau mungkin andil lah dari militer. Itu kan kayaknya memang banyak yang belum paham juga sih Bang Abi. Betul. Saya teringat itu Ngi. Apa namanya? Satu kalimat penyampaian dari George Orwell bahwa orang-orang di satu negara itu bisa tidur dengan tenang. Bisa tidur dengan nyenyak. Karena para kesatria-kesatria yang menjaga negara itu sehingga kita bisa melakukan kegiatan apapun. Mimpi-mimpinya kita akan negara ini bisa. Bisa berkarir, bisa sekolah, bisa melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Karena memang ada orang-orang yang menjaga negara ini. Itu terkadang nggak terasa. Tetapi sebetulnya tanpa itu semua kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan itu. Tapi sebetulnya perlu nggak sih Bang kalau kayak di Korea itu kan semuanya anak-anak mudanya diwajibkan untuk ikut wajib militer gitu kan. Sehingga nasionalisme itu tuh muncul dengan sendirinya. Nah kalau di Indonesia kan kayaknya memang belum semua nih kita kan. Hanya ya TNI, Polri gitu kan ada tuh latihan-latihannya gitu. Mungkin hanya segelintir instansi lah gitu yang ada kerjasama dengan militer. Tapi saya perlu nggak sih Bang kalau di Indonesia gitu ya. Supaya menemukan rasa cinta terhadap Indonesia gitu ya. Jadi harus ada wajib militer gitu. Mungkin Bang Abi punya tanggapan nggak Bang? Ya kalau saya sih pribadi sih ya saya pikir pimpinan-pimpinan kita ya pemangku-pemangku kebijakan. Sebetulnya sudah berpikirlah pasti ke arah situ. Apapun bentuknya itu ya kan. Mungkin tidak semua negara tidak sama. Mungkin Indonesia punya kebutuhan yang memang khusus khas untuk Indonesia. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang menjabat di atas sebagai pemangku kebijakan. Sudah memikirkanlah hal itu. Dan saya lihat sudah banyaklah contoh-contohnya ya kan. Yang memikirkan bagaimana generasi muda Indonesia itu juga ditanamkan nasionalisme dan patriotisme. Berarti kalau dari Bang Abi sendiri melihat nasionalisme itu masih ada Bang sekarang ini? Ya. Tentu masih ada ya. Masih ada dan masih harus terus ada ya Bang? Masih harus ada dan makin dibutuhkan ke depannya malah makin dibutuhkan. Seiring dengan perjalanan Indonesia yang kita mulai pas landas itu. Berarti nasionalisme itu masih akan terus ada ya? Ya. Tadi kalau menurut Bang Abi. Nah karena kita masih memperingati tragedi D30 SPKI. Bang Abi boleh kasih closing statementnya. Gimana pesan-pesan untuk generasi sekarang, untuk anak-anak muda, bagaimanapun. Bahkan hidup harus terus berjalan Indonesia maju yang kita nanti-nantikan gitu. Silahkan. Ya mungkin pesannya Gi, jangan pernah berhenti untuk mencintai dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, teruslah mengabdi kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini sesuai dengan jalan pengabdian kita masing-masing. Dan yang terakhir, terus pelajari dan ingat sejarah sehingga itu bisa menjadi pelajaran kita sehingga bangsa ini bisa terus maju ke depan belajar dari sejarah-sejarah yang sudah kita alami. Seperti yang disampaikan bapak-bapak leluhur kita ya. Jangan pernah melupakan sejarah supaya kita bisa belajar dari yang masa lalu. Terima kasih banyak. Thank you. Peristiwa mengenai apa, G30 SP ini ya apakah PKI pelakunya atau apakah jalan-jalan Soeharto dalamnya dan terusnya untuk mengambil alih kekuasaan ini belum bisa dengan gamblang saya sampaikan. Tetapi peristiwa ini sangat mengimukan, peristiwa ini sangat kontroversial sampai hari ini maka sejarah dari berbagai angle anak muda harus tahu supaya mereka bisa lebih kritis. Memang masih menjadi misteri dan kontroversi akan kejadian G30 SPKI ini. Sejarah kelam yang menorehkan trauma di hati sejumlah pihak, khususnya para keluarga korban. Namun sejarah sudah terjadi, kaum muda tetap tak bisa tutup telinga acu-ta'acu untuk mempelajari sejarah bangsa ini. Karena masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa. Dan itu ada di tangan kita yang akan meneruskan perjuangan bapak leluhur kita. Kita ini mau mengangkat memperingati G30 SPKI itu tanggal 30 September tanya sekaligus juga memperingati hari kesaktuan Pajasila ya. Nah sejarah singkatnya itu deh Kang, dari Kang Asep sejarah singkatnya tentang hari kesaktian Pancasila itu seperti apa dan sebenarnya seberapa penting posisi dari para korban. Sehingga kok mereka harus dikorbankan pada saat itu ya. Jadi hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober itu adalah momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa. Karena di tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari di mana terutama tanggal 30 Septembernya. Dan tanggal 31-nya adalah upaya untuk mengembalikan kembali apa yang sudah dilakukan di tanggal 30. Nah yang di tanggal 30 itu adalah satu upaya bersejarah dari yang sampai sejauh ini dianggap sebagai Fertai Komunis Indonesia melalui resimen Cakra Birawa di mana kelompok militer akan melakukan budeta yang ditunggangi oleh PKI, sejarahnya seperti itu, untuk mengambil alih negara dan menjadikan paham komunis sebagai ideologi negara. Nah maka di tanggal 1 Oktober itu ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila di mana kita ingin mengembalikan kembali ideologi negara kepada Pancasila. Dan momentum itu juga diperingati untuk menghormati daripada para korban yang menjadi pembantayan yang dilakukan oleh Cakra Birawa ini dan juga sebenarnya ada elemen tentara lainnya yang dimasukkan ke dalam sumur. Nah tujuh jenderal inilah yang menjadi korban daripada peristiwa ini. Nah ini juga untuk menghormati para jenderal tersebut. Jadi dengan hari lahir Pancasila ini kita menghormati para korban atau para pahlawan revolusi kita begitu. Oke. Dan sebenarnya seberapa krusial pengaset G30 PKI pada saat itu? Pada saat itu suasananya sangat genting, sangat krusial dan semua orang bertanya-tanya apalagi dulu belum ada sosial media. Jadi siapa dalang, siapa pelaku, apa motif, dan seterusnya sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan. Nah hanya ada satu media yaitu radio yang saat itu menjadi corong utama dan radio itu pun baru menurut sejarah baru bisa diambil alih oleh negara RRI yaitu sekitar apa namanya pada saat pagi ya sekitar jam 7, jam 8 dan pada saat siang hari. Jadi memang tentara dalam hal ini RPKAD yang sekarang Kopassus ya itu dibawa pimpinan Pangkostrad General Letjen kalau tidak salah ya atau Maijen, Maijen Soeharto kemudian mengambil alih yang tadinya dikuasai oleh jawatan telekomunikasi RRI itu oleh PKI itu bisa diambil alih jadi disitulah kemudian diumumkan terutama di siang hari bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI yang didalami PKI dilakukan oleh Carta Birawa dan elemen tentara lainnya dan itu menjadi informasi awal sehingga di keesokan harinya dan seterusnya upaya pemulihan dilakukan dengan membunuh semua anggota PKI gitu ya jadi ini sebenarnya menjadi sangat apa namanya sangat hari ini ya kita sangat tentu sangat berduka gitu tetapi sejarah soal peristiwa kelam ini sampai hari ini masih kontroversial dan ini menjadi banyak orang bertanya-tanya tentang peristiwa ini kebenarannya seperti apa nah itu yang sebenarnya walaupun saya mengetahui banyak apa hal banyak fakta banyak versi mengenai peristiwa ini tetapi masih belum bisa di apa dikemukakan ke publik tentang apa peristiwa ini dengan gamblang begitu nah kalau sekarang ini nih Kang Asep melihat banyak anak muda yang cukup kritis ya terhadap nilai-nilai nasionalisme gitu kan dan kita selalu setiap tahun memperingati hari kesaktian Pancasila kita memperingati G30 SPKI kalau dari Kang Asep sendiri nih Kang sebenarnya terkait dengan hari kesaktian Pancasila dan G30 SPKI ini seberapa penting sih Kang buat kita masyarakat Indonesia khususnya untuk anak-anak muda iya jika kita ajarkan anak-anak muda kita matematika maka dia akan pandai berhitung tetapi kalau kita ajarkan anak-anak muda kita sejarah maka dia akan semakin mencintai bangsa dan negaranya nah jadi sebenarnya mempelajari sejarah itu sangat penting apa yang disampaikan Bung Karno jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau anak muda mengenalnya dengan jas merah itu bukan hanya sekedar slogan tapi itu adalah order itu adalah perintah bagi apa kita yang hidup hari ini dari para pendiri bangsa dari Bung Karno kenapa karena jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu adalah pidatonya Bung Karno pada saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia tahun 66 tanggal 17 Agustus di Jakarta dan pidato tersebut menjadi pidato terakhir daripada Bung Karno sebagai presiden dan kenapa itu tidak boleh kenapa kita tidak boleh merupakan sejarah nah membentuk peringatan tanggal 1 Oktober ini atau hari kesakian Pancasila ini menjadi momentum penting dimana upaya kudeta dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia seperti yang sejarah selama ini kita tahu yang walaupun saat ini kita mengetahui ada banyak versi lain bahwa banyak kecenderungan jangan-jangan pelakunya presiden yang menggantikan setelah Bung Karno tetapi ini adalah momen bagi kita untuk belajar sejarah sejarah yang mana sejarah yang seperti apa semua sejarah harus dipelajari karena sejarah itu berisi tentang cerita dari masa lalu yang dia kalau kita lihat dengan multi-angle itu akan kelihatan secara utuh jadi kalau tangan saya ditanyakan kepada publik di sebelah kanan mereka akan mengatakan warna tangan kanan saya coklat gelap nah mereka yang di sebelah kiri warna tangan saya putih nah kedua sisi ini akan berbeda pandangan karena berbeda perspektif jadi tapi kalau mereka diputar arahnya atau mereka berbalik satu sama lain oh warna tangan kak ngasep itu ya coklat ya juga putih tergantung kita melihatnya nah bayangin orang selama ini hanya satu angle melihatnya coba kalau dia muter berbagai angle nah dia akan dapat angle yang berbeda dan peristiwa mengenai apa G30S ini ya apakah PKI pelakunya atau apakah jangan-jangan Soeharto dalamnya dan sesuatu untuk mengambil alih kekuasaan ini belum ya belum bisa dengan gamblang saya sampaikan tetapi peristiwa ini sangat memilukan peristiwa ini sangat kontroversial sampai hari ini maka sejarah dari berbagai angle anak muda harus tahu supaya mereka bisa lebih kritis memahaminya dan mereka bisa lebih komprehensif ya mengetahui sejarah tersebut kalau udah tahu nih Kang Asep untuk menyikapi hal-hal yang masih banyak tanda tanyanya meskipun udah dipelajari sejarah harus gimana karena kayak tadi ya ini sebenarnya pelakunya benar gak sih dalangnya si A benar gak sih ini Presiden setelah Soekarno tapi apapun itu setelah tahu dan setelah memahami oh ada nih pahlawan-pahlawan yang membela Indonesia sampai segini terus what next gitu Kang menyikapinya tuh harus how gimana nah jadi kan fungsi daripada sejarah itu adalah untuk memperbaiki apa-apa yang kita rencanakan yang akan kita bangun di masa depan intinya belajar dari sejarah itu adalah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lampa kalau di masa lalu terjadi hal-hal yang memilukan maka jangan sampai terulang lagi di masa depan hal-hal yang memilukan kalau di masa lalu kita jatuh kemudian di masa depan kita gak boleh jatuh lagi di dalam lubang yang sama jadi upaya perbaikan itu dilakukan nah sejarah itu juga berisi perintah supaya kita melakukan hal-hal yang positif terus di masa depan tidak seperti yang terjadi di masa lalu yang menimpa para pendiri bangsa kita para tokoh bangsa di masa lalu sehingga kita bisa melakukannya dengan lebih mudah artinya ada pelajaran dari masa lalu sehingga pelajaran itu dijadikan kita untuk memperbaiki masa depan nah jadi itu sebenarnya inti daripada kita belajar sejarah nah mengetahui tentang sejarah peristiwa 65 tentang hari kesaktian Pancasila maka kita tahu bahwa ada upaya meskipun ini jangan-jangan hanya hembusan hoax hanya hembusan fitnah mencari kambing hitam padahal si dialah yang ingin berkuasa tetapi mencari kambing hitam menyalahkan kelompok lain atau jangan-jangan memang PKI ini beneran dia mau berkuasa tetapi kenapa dalam peristiwa ini banyak ditinggalkan jejak misalnya pada saat Ahmadiyani dibantai ditembak oleh Chakra Birawa kenapa anaknya dibiarkan hidup menyaksikan bapaknya dibunuh kenapa Ahmadiyani diseret terus anaknya melihat jadi banyak jejak yang ditinggalkan kenapa tidak dibikin hilangkan semua jejak supaya peristiwa ini tidak ada yang mengetahui jadi ini kok terbalik apakah peristiwa sebesar ini dilakukan oleh tentara-tentara yang levelnya sangat rendah hanya level letnan kolonel apakah tidak mungkin ada jenderal di atasnya yang menunggangi dan susana ini kenapa hanya let call saja yang dihukum mati yang ditetapkan jadi tersangka kemudian disidangkan pelaturan militer kemudian dipenjara jadi banyak pertanyaan jadi dari sini kita akan bisa banyak belajar ada banyak pelajaran dari peristiwa ini jadi kalau teman-teman muda ingin tahu soal ini banyak sekali informasi terbuka dan ada arsip-arsip sejarah yang tersimpan di arsip nasional Indonesia dan itu masih dirantai digembok tentang peristiwa 65 itu belum dibuka ke publik bayangkan kalau itu sudah dibuka wah itu siapa bunuh siapa ketahuan disitu karena ratusan ribu orang bahkan menurut beberapa versi ada 10 juta penduduk Indonesia yang dianggap PKI dibantai dan ada ratusan ribu yang dipenjara tanpa disidamkan dari peristiwa ini jadi inilah bentuk kekejaman kekelam di masa lalu dan dari sinilah kita bisa belajar dan seharusnya peristiwa ini mengajarkan bahwa upaya-upaya seperti ini sebenarnya upaya-upaya yang harusnya bisa hindari bisa tidak terjadi lagi di masa lampau karena kita sudah pernah mengalami peristiwa seperti ini di masa lalu meski banyak arsip yang belum dibuka oleh pemerintah meski kebenaran peristiwa G30 SPKI masih menjadi polemik kaum muda tidak boleh lupa sejarah kaum muda harus berani melihat secara utuh sejarah bangsa agar tidak terulang dan kaum muda juga bertanggung jawab atas keberlangsungan berdirinya Pancasila di Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati